Oke, pasti kalian tidak percaya kalau ini shader MCP Serius guys, ini MCP Yus, halo guys, kembali lagi bersama gue di Cielo Vovas Dan kali ini gue bakalan bagi-bagiin 4 shader realistik MCP tapi ringan Nah, ini shader ini juga udah mirip kayak shader Java Jadi ini mantep banget ya kan Dan ya, terlalu banyak pas-pasih lagi Langsung aja kita shock shadernya Tapi sebelum itu gue pengen disclaimer sedikit Bahwasannya shader ini tidak bisa dipakai di versi 1.18.30 ke atas ya guys ya Bahkan di versi sekarang yaitu 1.19.51 itu tidak bisa dipakai guys shadernya ya Karena adanya reda dragon Dan ya gitu aja guys ya untuk disclaimer kali ini Karena shader ini tuh hanya bisa dipakai di versi 1.18.12 ke bawah doang yang bisanya ya Dan ya, dan banyak pasal lagi Langsung aja kita shock shadernya Tapi sebelumnya video ini, alang kebaiknya kalian like video ini atau subscribe video ini Dan jangan lupa kalian hidupkan notifikasi memberitahuan agar kalian tidak jalan ketika gue upload video ya guys ya So ya, langsung aja kita masuk ke shader yang pertama Let's go Oke guys, untuk shader pertama yalah YSSBE versi 1.16x beta 2 Dan disini kalian juga bisa ngatur resolusinya Disini kalian bisa matiin atau nyalain Nah disini gue pengen nyobain eksperimen yaitu gue bakalan nyalain Dan apakah HP gue meledak, gue juga gak tau ya kan Dan ya, langsung aja kita masuk ke dalam boardnya Oke guys, disini kita udah masuk ke dalam boardnya Dan ya, kalian bisa lihat ya kan ini shadernya nge-lag banget woy Oke, disini kita naik perahu Dan ya, kalian bisa lihat guys ya Airnya sangat amat realistik ya Ada reflectionnya juga di bagian airnya Itu yang membuat kita nge-lag guys ya Oh my god, gila ya Padahal ini RAM gue itu RAM 8GB loh ya Jadi, tapi nge-lag guys Nah, jadi shader itu dia tidak memakan RAM Tapi dia memakan chipset guys ya Jadi dia memakan CPU Jadi kalau CPU kalian bagus Tapi RAM 2GB Itu gak bakal nge-lag guys ya Oke, ini gue bakal menjauh dari air dulu coy Ini nge-lag banget woy Oke guys ya, nah disini gak ada glowing ore ya kan Di bagian sini Dan nyalain juta disini di bagian awannya Kalau misal lihat ya kan Waduh mantep banget Dan ini matanya juga udah bulat ya guys ya Dan yang selanjutnya disini Di bagian daunnya Nah, untuk daunnya ini juga udah bergerak Dan di bagian daun pohonnya ini tuh Juga udah bergerak ya guys ya Mantep banget ya kan Dan ya, disini di bagian malam harinya Nah, untuk di bagian malam harinya Seperti ini guys ya Kalian bisa lihat ya kan Oh my god Itu kayak apa namanya Aduh, gue gak tau guys Ya, pokoknya kayak gini coy Waduh, keren banget Dan disini juga ada auroranya bro Dan disini kalian bisa lihat guys ya Realistik banget Buzet Kalian harus cobain saya dari ini ya Tapi walaupun agak ngoleksi Dan ya Salah ini disini di bagian pencahayaan Di dalam ruangan ya Nah, untuk di dalam ruangannya Pencahayaannya kira-kira seperti ini Dan ya Dan ya disini kita bakal coba Lihat refleksion airnya Ya kan Ketika di malam hari ya Nah, ketika di malam hari Refleksion airnya itu Kayak gini ya guys ya Oh my god Mantep banget ya kan Dan ya Seperti ini guys ya Dan ya Untuk di dalam airnya Seperti ini guys ya Nah, disini kalian bisa lihat ya kan Wow, ya ini bagus banget ya kan Dan kalau ketika kita naik Itu kelek banget guys Kalau di dalam air malah gak ngelek ya Waduh Jadi seperti itu guys Dan juga unik ya Ketika kita pakai shader ini Itu kayak ada bangunan Naik itu guys Ini gimana ya Nih misalnya kalau kita jalan Nah, kayak ada naik-naik gitu guys ya Nih misalnya kita jalan Itu kayak ada pohon naik Itu kayak efek animasi Naik itulah ya kan Nah, kayak gitu guys ya Nah, jadi seperti itu Untuk shadernya ya kan Jadi kalau kita jalan Kayak ada yang naik gitu coy Jadi seperti itu aja Dan untuk di bagian Hujannya Nah, untuk di bagian hujannya Kita lihat ya guys ya Nah, kita tunggu Dan ya disini Kalau misalnya lihat ya kan Di bagian hujannya Ya kan ini di bagian hujannya Gede efek becek ya kan Tapi ini ada efek kabut guys Di bagian hujannya Nah, kalau misalnya lihat ya kan Ini kayak nyata gitu coy ya Kan ke hujan kan Kayak ada kabut-kabut gitu guys Waduh Dan juga kalau misalnya Di bagian karakter kita ya guys Di karakter kita tuh Kayak ada reflection gitu guys Nah, di tangan gue Kayak ada reflection gitu Mantep banget Gak cuma kita doang Tapi di ayam tuh Juga ada guys ya Nah, kayak ada reflection gitu guys Di bagian ayamnya ya Nah, di sini kita bakal tes Di bagian sapi Nah, di bagian sapi Kayak gini guys ya Wih, ini sapi kelihatan banget cuy Refleksionnya ya Jadi seperti ini guys ya Oh my god Jadi realistik gitu guys ya Dan ya gitu aja guys Untuk shader pertama ya kan Dan Ya, langsung aja kita masuk ke dalam shader yang kedua Let's go Oke, selanjutnya untuk shader kedua Namanya Dan ya langsung aja kita masuk ke dalam boardnya Oke guys Kita udah masuk ke dalam boardnya Dan ya ini adalah shader ya guys Ini shader yang mirip kayak sidus vibrant Ya kan dari coloringnya aja udah mirip banget guys Nah, ini awannya kayak gini guys ya Dan bagian mataharinya itu Bersinar banget guys Nah, jadi seperti itu untuk shadernya Dan untuk di bagian daunnya itu Juga udah bergerak ya guys ya Nah, kalian bisa lihat ya kan Oh my god Sangat mulus sekali ya kan Dan selanjutnya di bagian block of iron Dan block of diamond ya kan Kalian bisa lihat Kayak ada reflection gitu guys ya Waduh mantep banget ya kan Kayak ada reflection Kalau bisa lihat disini guys ya Sudah keren banget ya kan Dan ya selanjutnya di bagian Bayangannya ya Nah, disini kalian bisa lihat ya kan Ketika gue lagi jalan itu Ada bayangan gue guys ya Mantep banget ya kan Dan ya Disini juga ada shadow ya kan Kalau misalnya shadownya ini Sangat smooth sekali ya kan Tidak ada yang patah-patah Emang keren banget ya kan Dan untuk di bagian airnya Kayak gini guys ya Oh my god Sudah bergerak ya kan Kita di bagian airnya juga ada reflection Dari mataharinya ini guys Oke lanjut disini Di bagian dalam airnya kayak gini ya guys ya Waduh sangat realistik sekali ya Kati bagian dalam airnya Mantep banget dah ya Oke Dan ya selanjutnya disini Kalian bisa lihat ya kan Yang di bagian epicnya ya Di bagian portalnya ini Kalau bisa lihat guys ya Itu tuh kayak ada silau-silau gitu Guys ya Waduh mantep banget Kayak apa ya Kayak ada becek-becek gitu guys Nah kalau misalnya lihat ya kan Kayak ada silau-silau gitu Oh my god Ini sangat keren sekali Kayak RTX gak sih guys Oh my god Keren banget ya Kan ini patut kalian cobain ya guys ya Dan bukan cuma di end portal aja Tapi di nether juga guys ya Nah kalau misalnya tekan Kayak ada silau-silau gitu guys ya Waduh ini keren banget Kayak RTX gitu guys ya Menurut gue ya kan Oh my god Sangat keren sekali Guys patut kalian cobain ya kan Jadi seperti aja Itu aja ke stok di bagian nadernya Dan ya lanjut ada disini Kita bakal balik lagi ya guys ya Oke guys selanjutnya disini Di bagian malam hari ya Nah untuk di bagian malam harinya Ini juga sangat keren banget Kayak sini ada bintang-bintang Dan juga ada awan Dan bulannya itu juga udah bulat ya guys ya Waduh ya kan Dan selanjutnya di bagian airnya ya kan Di bagian airnya itu Kayak ada reflection gitu guys ya Dan ya selanjutnya disini Di bagian glowing ore nya Nah kalian bisa lihat ya kan Ini kenapa ada yang hancur dah Oke kita bakal tambah dulu disini Nah kalian bisa lihat ya kan Di bagian glowing ore nya ya kan Waduh ini sangat keren sekali ya guys ya Ini sangat mempermudah kalian Ketika lagi survival gitu guys ya Waduh ketika lagi cari diamond gitu Itu mempermudah kalian guys ya Dan juga di bagian dalam ruangannya Itu kayak gini guys ya Oh my god Ini lo main terang ya kan Pakai shader ini ya Nah seperti ini guys Untuk di bagian dalam ruangannya Dan ya lanjut di bagian hujannya Nah untuk di bagian hujannya Nah kita tunggu dulu disini guys ya Ini sangat keren banget guys Nah disini kalian bisa lihat ya kan Kayak ada efek percikan-percikan gitu guys ya Di bagian hujannya ya oh my god Nah disini juga ada efek becek dong Nah kalau misalnya tekes ya Ini sangat keren dan realistik banget guys ya Dan ini hujannya gak nge-lag Jadi kalian harus cobain aja ya Nah kalau misalnya tekes ya Ini gue lagi aret kemana-mana Itu gak bakal nge-lag ya Nah jadi seperti ini guys ya Ada efek becek dong Wokil dah parah ya Dan ya seperti itu aja guys Stock shader yang kedua Dan ya Tanpa banyak masa masih lagi Langsung aja kita showcase shader yang ketiga Let's go Oke ini adalah shader ketiga Namanya BS shader Dan ya langsung aja kita Masuk ke dalam mode-nya Oke Jadi seperti ini guys Knock shader ketiga ya Nah disini kalian bisa lihat Di bagian airnya ya kan Nah ini kalau di java nih Shadernya mirip kayak ini guys Mirip kayak kuda gitu ya Dan ya kalau di MCPE ini Mirip kayak Bikubik ya shadernya ya Oh my god Kalian bisa lihat disini ya Airnya sangat realistik sekali ya kan Knock clickbait ya guys ya Keren banget ya kan Kalian harus cobain Dan untuk di bagian awannya ini Kayak Seus guys ya Mantep banget Kayak Seus PTGI ya Nah kalian bisa lihat Dan untuk bagian mataharanya Itu mataharanya kotak guys Dan selanjutnya di bagian daunnya Untuk di bagian daunnya Juga udah bergerak guys ya Waduh ini mulus buat geraknya Mantep banget Dan selanjutnya di bagian daunnya ya Di bagian daun pohonnya ini Juga udah bergerak Dan disini ada shadownya Dan shadownya juga udah mulus guys ya Mantep banget ya kan Dan ya selanjutnya Untuk di bagian dalam airnya Itu kayak gini guys ya Kayak ada efek bergoyang-goyang gitu guys Kalau kita di dalam air ya Nah seperti ini guys ya Oke ya kan Dan untuk di bagian malam harinya Itu kayak gini guys Oke kita thumbset dulu Nah seperti ini Untuk di bagian malam hari Kalau bisa lihat ya kan Disini ada awan Ada bintang ya kan Oh my god Nah untuk di bagian dalam ruangan Itu kayak gini guys ya Ini lumayan kurang ya kan Jadi seperti ini Untuk di bagian dalam ruangan Ya kan pencayaannya Dan selanjutnya disini Kita bakal coba Di bagian hujannya guys ya Nah jadi seperti ini guys ya Untuk di bagian hujannya ya Biasa aja ya kan Gak ada efek apa-apa ya Itu ketika di malam hari Tapi kalau ketika di siang hari Ini kayak gini guys Nah oke disini kita Ada timeset ya kan Dannya untuk di bagian hujan Di siang hari Dia tuh kayak gini guys Kayak ada efek kabut-kabut gitu ya kan Kalau bisa lihat ya kan Oh my god Seperti ini guys ya Di bagian siang harinya Kalau hujan ya kayak ada efek kabut-kabut gitu Dan ya Terus gitu aja guys Seder yang ketiga Dan ya next yang terakhir Kita masuk ke shader yang keempat Let's go Oke guys Ini dia yang kalian tunggu-tunggu ya Yaitu MFBS shader Nah disini guys Untuk shader ini tuh Mirip kayak kuda shader ya kan Akhirnya Nah disini di bagian rumputnya Itu udah bergerak Kegisnya dan bergeraknya Temulus Dan ya ini dia guys Akhirnya ya kan Oh my god Realistik banget ya guys ya Mirip kayak kuda shader gitu loh Kayak lautan biru gitu cuy Nah tapi masih ada vanila-vanila gitu guys Nah buat kalian yang mau tajar Rangilanginya Kalian bisa pakai tekstur pack Flosade by Moody Ninja ini guys Nah ini adalah tekstur pack Untuk menghilangkan tekstur vanila ya Nah jadi seperti ini guys Untuk shadernya ya Oh my god Ini udah kayak Apa namanya Kayak kuda shader guys Kuda shader nih gaji ya Oh mantep banget ya guys ya Kalau bisa lihat disini ya guys ya Oh my god Ini bisa kita screenshot Dan dijadiin thumbnail ya Dan ya saja di bagian daun pohon ya Nah untuk di bagian daun pohonnya Kayak gini ya guys ya Oh my god Dah bergerak ya kan Dan untuk di bagian shader Kayak gini guys ya Nah kalau misalnya shader Ya kan mulus banget ya kan Walaupun udah kelihatan Karena brightness gue 100 guys Dan untuk di bagian awan Dan matanya Kayak gini guys ya Matanya juga udah bulat ya kan Mantep banget ya kan Dan oke Selanjutnya disini Kita bakal coba ke malam hari ya guys ya Nah disini kita udah masuk ke malam hari Dan ya Kalau misalnya disini ada bintang Ada awan Dan ada juga bulannya juga udah bulat ya guys ya Nih BTV nih Rasanya ya Kalau kita pakai shader ini Kayak vibus itu Kayak vibus malam hari guys Nah kalau misalnya Ini bener kerasa banget loh Nah di bagian airnya Ini juga kayak gini guys ya Nah kalau bisa lihat ya Oh my god Dan untuk di bagian dalam ruangannya Itu kayak gini ya guys ya Oh gue suka banget pakai shader ini Karena dia tuh cerah guys Nah jadi seperti itu Untuk di dalam ruangannya Dan untuk di bagian hujannya Itu kayak gini guys Nah hujannya itu dia deres ya kan Kalau misalnya lihat guys ya Nah ini Kita coba di bagian siang hari Nah untuk di bagian siang hari Itu kayak ada efek becek Itu kalau misalnya lihat ya kan Bukan efek becek sih Tapi kayak ada silau-silau gitu guys Nah kalau bisa lihat ya kan Oh my god Seperti itu guys Untuk di bagian Cuaca hujannya Dan menurut kalian Gimana guys Untuk shader keempat ini Keren atau enggak Atau mirip kuda shader Coba kalian komentar di bawah Bagus ya Dan yang mungkin sekian dulu Untuk video kita kali ini Dan makasih untuk nonton Sampai habis Dan ya Jangan lupa kalian like komentar Dan subscribe agesnya Dan see you next video Semoga kalian teribur And see you And thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax